Angker armatur, alat ini yang bermasalah, ini yang rusak, diganti barang ini masalah beres Blender yang keluar api Oke sebelumnya teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Nditatum Semoga teman-teman dalam kondisi saya sehat, serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti biasa, saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua Karena saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi blender yang keluar api Ini blendernya Ya deh kalau dinyalain dah keluar api, ya bikin orang takut Siapa yang harus saya lakukan, perhatikan baik-baik Ini, focus ke sini bang, satu, dua, tiga, colok Nah tuh, kalian lihat teman-teman ya, kalian lihat nggak bang? Nah tuh, keluar api Nah tuh, nah tuh keluar api Barang apa yang bermasalah kalau seperti itu, perhatikan baik-baik Kita bongkar dulu bang Nah Mengatasi blender yang keluar api Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Ini kita buka dulu bang Nah Jadi lagi dicolokin dia keluar api, keluar jin teman-teman ya Nah, buka sini jeder Buka jeder Kita buka seperti ini Oke, buka bang ya Pak Nah, apanya susah ya Yang susah itu Anda nggak mau belajar, Anda nggak mau praktik Buka jeder, tangan-tet-tet-tet-tet Nah, si dinamonya kita buka Kita tinggal buka ini ya bang Di balingnya nih, buka dulu nih Nah Ini kalau buka baling ini ke kanan nih Nah, ke kanan seperti ini ya Ke kanan atau sara jarum jam seperti ini nih Nah Nah, tuh kebuka bang ya Tarik Pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah Anda cek per kabelan Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus Poin kedua, kalau sudah Anda lakukan tidak ada satupun Per kabelan yang putus Nih kita nyalain aja bang Biar teman-teman lihat percikannya nih Nah, kebuka bang Nih, saya colokin teman-teman ya Satu, dua, tiga colok Nah, tuh Iya, iya, iya Nah, tuh Kalau per kabelan dalam kondisi yang aman Teman-teman lakukan jurus kedua yaitu Anda cek dinamo ini nih Untuk blender ada dua dinamo nih Satu dinamo kanan, satu lagi dinamo kiri Gulungan dinamo kanan dan gulungan dinamo kiri Ini Anda cek harus nyambung dua-duanya Kalau dinamo kanan nyambung, dinamo kiri nyambung Berarti dinamo luar ini bagus Kita cek dinamo kanan dulu Di sini pertama kali Teman-teman di sini cek nih Di sini harus ada setrum Rangan tekstrumnya gampang banget Ini kita buka dulu nih bagian soketnya ini Di sini ditespin harus nyala nih Kita colokin Kemudian kita tes di sini harus nyala Dapet nggak bang? Ya Nah, ini Ini kita colokin ini harus nyala nih Di titik ini nyala Di titik ini juga harus nyala nih Di sini nih Nah, di sini harus nyala nih Dapet nggak bang nyala bang? Ya Nah, di sini nyala Kemudian digulung-gulung Di sini juga nyala Oke Ini sudah bisa dipastikan kalau gulungan kanan dalam kondisi yang sehat Artinya nggak ada yang butus Ya Sekarang kita tes juga gulungan kiri Nah, ini gulungan kanan Ini gulungan kiri Nah, ini kita lepas dulu Kalau mau ngetes gulungan kiri Ini lepas Kita lepas dulu soket ini Kita lepas dulu seperti ini Nah, ini kita Saklernya kita on-in Nah, ini kita solasi boleh ya Nah Ini kita on dulu nih bang Kita on Nah, kabel parang-parang ini kita tes pen harus nyala Ya Colok dapet Kalau misalnya anda tes pen ini nggak nyala Ini colokannya anda balik nih Ya Cabut Kemudian balik puter TTT Harusnya anda otomatis nyala yang flash Nah, nih Nah, colokin Kita tes pen nih Nah, kita nggak bang nyala bang? Nah, ini nyala temen nih Cabut dulu Ini kan gulungannya ke sini nih Nah, nih War-war-war-war-war-war-war-war Tembusnya ke sini nih Nah, ini juga harus nyala temen-temen Ya Ini juga harus nyala Kalau ini nyala berarti Gulungan sisi kiri nyambung Satu, dua, tiga colok Dapet Kita tes pen sini Nah, kena nampak nyala bang? Ya Nah, ini nyala temen nih Artinya gulungan kiri dalam kondisi yang bagus Ya Cabut Nyalakan flash Masalahnya adalah di angkernya Atau gulungan tengah Atau armatur Ini yang bermasalah nih temen nih Kita akan coba upload dengan gulungan lain Kita lepas dulu di namanya nih Kita tandain ya Kita tandain sebelum kita lepas Kita tandain dulu Nah, tandain kayak gini Dapet? Dap Kemudian poin pertama Kita lepas dulu untuk arengnya dia Tekan Tarik Nah, seperti ini Nah Kemudian ini juga areng yang kedua lepas Tekan Tarik Nah Tarik jeder Nah, ini lepas Kemudian baut 1 Baut 2 dilepas Tekan Puter Nah Nah Tekan Puter Nah, ke kiri nih Nah, lepas Dapet Apanya susah Yang susah itu Anda nggak mau belajar Anda nggak mau praktek Tarik dah bang Tarik seperti ini Nah, lepas Nah, ini tarik Nah, seperti ini Ini yang dibilang armatur Nah, seperti ini Nah, ini kita ampas dulu bang Nah Nah, ini dia nih Ini yang bermasalah Namanya armatur Atau angker Ya Ininya Harus Anda ganti teman-teman Ya, ininya yang bermasalah Ininya yang diganti Karena disini tadi bang ya Tadi disini keluar api nih Kita akan coba Ganti dengan armatur ini Armatur blender merek Niko Kalau nggak bisa Berarti Anda harus ganti Dengan merek Miyako ya Si arangnya di bawah no Nggak bisa kan di atas Kalau ini kan di atas Nah, ini di bawah no Nggak bisa teman-teman Ya Ini masalah sini teman-teman Teman-teman harus beli Angker armatur Alat ini yang bermasalah Ini yang rusak Diganti barang ini masalah beres Ya 90% 99% Masalahnya beres Cuma masalahnya di Angker atau armatur Wah, teman-teman yang ingin tahu Bengkainya Andretatum Ketikanya di Google Map Andretatum Terima kasih Terima kasih